Pedang Naga Kemalajilit 1 Teng, kau, sejak tadi engkau menghisap madat sampai rumah ini baunya seperti kebakaran Dari mana engkau memperoleh uang untuk membeli madat begitu banyak? Kemarin pun engkau sudah menghisap madat seharian, dan sekarang lagi Dan aku melihat bungkusan berisi madat Suamiku, bagaimana engkau bisa mendapatkan madat begitu banyak Sedangkan barang-barang kita sudah habis kau jual wanita itu masih muda, paling banyak 30 tahun usianya Biarpun pakaiannya bersahaja, wajahnya membayangkan kemiskinan, rambutnya kusut dan tubuhnya agak kurus Namun ia termasuk wanita yang cantik manis raut wajahnya, dan tubuhnya yang agak kurus itu padat semampai Seorang wanita dengan daya tarik yang masih kuat Akan tetapi kini wajahnya muram dan sinar matanya heran dan marah ketika ia menegur suaminya yang enak-enak duduk bersilah sambil menghisap madat dari cangklong bambu yang besar itu Di sulutnya tembakau campur madat yang diselitkan di tempat tembakau yang nampaknya seperti cabang yang menonjol keluar di tengah pipa bambu, lalu disedotnya Terdengar suara menerodot desertai suara geluk-geluk Asap tembakau madat itu melalui air, terus masuk ke mulut, langsung menembus tenggorokan memenuhi paru-paru, dihisap oleh darah di tubuh yang tak terbaju itu Matanya terpejam dan dia seolah-olah tidak mendengar teguran istrinya, bahkan agaknya dia sudah lupa sama sekali akan dunia di sekitarnya Terbuai oleh pandangan khayal indah yang muncul karena pikiran dan syarafnya sudah dikuasai oleh racun madat Pria itu bertubuh kurus, akan tetapi masih nampak bekasnya bahwa dahulunya dia tentu bertubuh tegap masih nampak otot menonjol di balik kulit yang hampir tak berdaging lagi itu Dadanya bidang akan tetapi kini kedua pundaknya menurun Wajahnya juga tidak boleh disebut buruk Tidak, pria ini tadinya tentu seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan gagah bahkan melihat keadaan buku-buku jarinya, pergelangan tangannya, nampak tulang-tulang menonjol dan kulit yang menebal Tanda bahwa dia banyak melakukan latihan ilmu silat yang mengandalkan tenaga GWA Kang, tenaga luar Memang demikianlah Xiao Peng, nama pria itu, adalah seorang ahli silat yang tangguh, memahami ilmu silat Xiao Lim Pai dan Butong Pai, bahkan pernah menjadi guru silat di kampungnya Usianya juga baru 35 tahun Akan tetapi semenjak dia menghisap madat, 5 tahun yang lalu, dia menjadi pemadat yang sudah tidak ketulungan lagi Dia malas bekerja dan kebutuhannya akan madat makin hari makin banyak sehingga barang-barangnya habis dijualnya hanya untuk membeli madat yang amat mahal harganya itu Dia seolah-olah sudah lupakan anak istrinya, tidak peduli akan keadaan sekitarnya dan dia hanya membiarkan dirinya terbuai di alam hayal yang timbul oleh asap madat Tengkel, jawablah aku Shin Hwa, istrinya, berteriak dengan hati kesal dan ia pun memegang pundak suaminya yang telanjang itu dan mengguncangnya beberapa kali Tubuh yang sedang dibuai asap madat itu terguncang dan kedua matanya dibuka perlahan, seperti mata orang yang hampir tidak kuat menahan kantuk Hanya sedetik saja dia membuka mata memandang kepada istrinya dengan sinar matlah, tidak mengenal, lalu ditejamkannya lagi matanya Akan tetapi kedua tangannya dengan cekatan dan otomatis sudah memilin-milin tembakau campur madat lagi untuk dipasang di tempat tembakau Tengkel, dengarkan aku dan jawablah atau, akan kubuang pipamu ini Shin Hwa berteriak dan mengguncang pundak suaminya semakin kuat Sekali ini Xiao Peng membuka matanya, dilebarkan seperti orang tidur yang terganggu dan terkejut Airh, engkau, ada apakah? Mengapa kau ganggu aku yang sedang menikmati madat suamiku, Shin Hwa menahan kesabarannya? Kenapa engkau sekarang menjadi begini? Aku bertanya kepadamu, dari mana engkau memperoleh uang? Kenapa tidak engkau beli lagi perabot-perabot rumah kita yang sudah kau habiskan? Kenapa tidak kau beli pakaian untuk kita, untuk anak kita? Dan meras laki-laki itu dengan muka penuh kesabaran tersenyum, akan tetapi kedua tangannya kini sibuk mengisi lagi pipanya dengan tembakau madat Aku mendapatkan madat ini dari sahabat baikku, Chi Wan Gwee, heheheh, dia memberiku cukup banyak, cukup untuk persediaan satu bulan Hahaha, aku beruntung sekali mempunyai sahabat seperti Chi Wan Gwee, sepasang mata wanita itu terbelalak dan mukanya menjadi agak pucat, matanya memandang wajah suaminya penuh selidik Chi U, Chi U Lok Tai, pedagang madat itu Mengapa dia memberi madat kepadamu, hayo ceritakan, apa maunya tanda seru wanita itu teringat betapa hartawan itu pernah datang ke rumah mereka, bercakap-cakap dengan suaminya, akan tetapi matanya yang berminyak itu selalu ditujukan kepadanya secara kurang ajar sekali Dan kini hartawan itu, yang ia dengar dari para tetangganya merupakan seorang laki-laki matuk keranjang yang suka mengganggu anak istri orang dengan mempergunakan hartanya, telah memberi madat demikian banyaknya kepada suaminya Heheheh, dia seorang sahabat baik, dia hanya minta agar engkau suka membantu membereskan rumahnya selama satu minggu Gila tanda seru Chin Hwa menjerit, dan kau, kau setuju suami itu memandang dengan sikap heran mengapa tidak? Engkau akan berada di rumah gedung mewah itu selama satu minggu, membantu istrinya membereskan rumah karena katanya dia mantu Karena engkau pandai menjahit, maka engkau dimintai bantuan, dan aku setuju Siapa tidak akan membantu seorang sahabat baik seperti dia tapi aku tidak sudi Aku tidak mau tiba-tiba saja pria yang tadinya seperti lesu dan lemah itu membuka matanya dan sepasang metu itu memandang marah Seketika lenyaplah kantuknya dan di dalam sinar metu itu memandang marah Seketika lenyaplah kantuknya dan di dalam sinar metu itu terkandung ketajaman dan wibawa yang membuat Chin Hwa menunduk Kini ia merasa seperti berhadapan dengan suaminya yang dulu sebelum menjadi hamba madat dan memang suaminya ini selalu dapat menguasainya dengan sikapnya yang tegas Engkau istriku, bukan? Dan engkau hendak menjerumuskan aku sebagai seorang laki-laki yang menjilat ludah sendiri, yang melanggar janji sendiri? Lihat, madat itu sudah kuisap selama dua hari Tak mungkin ku kembalikan dalam jumlah yang sama, dan aku sudah berjanji Pula, apa salahnya membantu keluarga Chiu yang mempunyai kerja itu? Apa salahnya akan tetapi, akan tetapi? Pandang matanya kurang ajar tanda tanya Haha, dia tidak akan berani berbuat kurang ajar kepadamu Dia tahu siapa aku dan aku percaya kepadamu, istriku Aku cinta padamu dan engkau cinta padaku Pula, siapa yang dikhawatirkan? Engkau di sana akan membantu istrinya Tentang pandang mata, hehehe, mata pria mana yang tidak akan berminyak Memandang engkau yang cantik manis laki-laki itu tertawa bergelak dan melanjutkan pekerjaannya mengisap madat Chin Hwa tidak membantah lagi, akan tetapi ia masih mencoba Suamiku, ingatlah, bagaimana aku dapat meninggalkan anak kita, Lian Hong, yang baru berusia lima tahun itu? Siapa akan merawatnya, haha, istriku, apakah engkau sudah lupa lagi? Setiap kali engkau mencari penghasilan dengan membantu tukang cuci sehingga engkau seharian tidak pulang, siapakah yang merawat anak kita? Apa engkau tidak percaya lagi kepada kucin Hwa tidak dapat membantah lagi, ingin dengan hatinya yang panas dan gelisah ia meneriakan ketidakpercayaannya Akan tetapi suaminya adalah seorang suami yang selama ini amat baik, amat mencintanya dan selama 10 tahun ini ia tidak dapat mencela suaminya Akan tetapi, semejak suaminya menghisap madat, 5 tahun yang lalu terjadilah perubahan perlahan-lahan Memang mula-mula suaminya masih bekerja dan masih memperhatikannya Akan tetapi, makin lama suaminya semakin tidak menaruh perhatian kepadanya Dan hal itu terjadi semenjak anak satu-satunya mereka, Xiao Lian Hong, lahir Kadang-kadang dia malah berpikir bahwa anaknya itulah yang mendatangkan kesialan, akan tetapi dengan ngeri ia cepat Mengusir pikiran itu Dan Ciuan Gwe akan datang, atau suruhan orang-orangnya, datang menjemputmu hari ini Aku sudah janjikan hal itu, 2 hari yang lalu, Cien Hwa semakin terkejut Akan tetapi sebelum ia mampu menjawab, terdengar suara orang di luar rumah Daun pintu terketuk dan masuklah 2 orang sambil tersenyum menyeringai Mereka adalah 2 orang laki-laki yang usianya sekitar 40-an, yang seorang gendut dan seorang lagi tinggi tegap Si tinggi tegap ini membawa sebuah bungkusan besar yang diletakannya di atas meja Selamat siang, Xiao Kau Su Aha, kulihat engkau sedang menikmati madat Hem, alangkah sedap baunya si gendut berkata sambil menyedot-nyedot hawa yang pengat dalam ruangan itu Dan matanya yang sipit melirik ke arah nyonya rumah yang memandang dengan muka pucat Xiao Teng sudah biasa disebut Xiao Kau Su, guru silat Xiao Dan mendengar ucapan itu, tanpa menghentikan sedotannya, dia membuka mati memandang Setelah dah menyedot habis semua asap dari pipa, kedua matanya dipejamkan dan dia menahan napas sekuatnya Untuk menahan asap itu selama mungkin di dalam dadanya Baru setelah dia tidak kuat bertahan lagi, dia menghembuskan napas perlahan-lahan dan hanya sedikit sisa asap yang keluar dari mulut dan hidungnya Sebagian besar sudah menempel pada dinding-dinding paru-parunya Eh eh tanda seru keluhnya penuh nikmat dan dia pun membuka matanya lagi dan tersenyum kepada dua orang itu Apakah kalian diutus oleh Cuan Gwe? Tanyanya si gendut itu mengangguk-angguk dan mengangkat kedua tangan di depan dada Mulutnya menyeringai dan matanya menjadi semakin sipit, mukanya mirip seekor babi Benar, eh, betul, Siaw Kau Su, kami diutus Cuan Gwe untuk, eh, menjemput Toa Nio, eh, membantunya besar kami Siaw Teng menoleh kepada istrinya yang memandang kepadanya penuh kegelisahan dan keraguan Istriku, berangkatlah engkau bersama mereka ke rumah Cuan Gwe dan lakukanlah pekerjaanmu sebaik mungkin Tapi, tapi, Teng Kau Tanda Seru istrinya membantah Siaw Teng mengerutkan alisnya Berangkatlah bentaknya, lalu kepada dua orang itu dia berkata Silahkan, bawa dan antar istriku kepada keluarga Ciu Dan dia pun sudah mulai menghisap madat lagi Teng Kau, aku tidak bisa meninggalkan anak kita Lian Hong Tanda Seru Cinh Hwa mencoba untuk membantah Airh, Toa Nio, kenapa membantah perintah suamimu yang sudah berhutang budi kepada Ciuan Gwe Jangan khawatir, keluarga Ciu akan mengatur semuanya Engkau tidak perlu membawa pakaian Di sana sudah tersedia pakaian untukmu Toa Nio, si gendut membujuk Dengan sikap halus Tidak, aku tidak mau Cinh Hwa berseru Toa Nio, tidak baik bersikap begitu Kini si tinggi besar melangkah maju dengan sikap mengancam Tidak, bagaimana nanti anakku? Kami tidak mempunyai beras Aku harus mencarikan dulu untuk ditinggalkan Untuk makanan anakku Ha, ha, ha Si tinggi besar tertawa dan membuka buntalan yang dibawanya Lihat, semua telah tersedia dan benar saja Buntalan itu berisi bahan makanan Lebih dari cukup untuk dimakan suami istri dan anaknya selama satu minggu Kiranya mereka ini sudah mempersiapkan segalanya Tapi, anakku Lian Hang tanda seru Cinh Hwa masih berteriak Suamiku, benarkah engkau begini? Tega tanda tanya ia hendak lari menghampiri suaminya Akan tetapi lengan kanannya ditangkap oleh si laki-laki tinggi besar dan nyonya itu terkejut Jari-jari tangan si tinggi besar itu mencengkeram kuat sekali Sehingga ia meringis kesakitan dan tidak mampu meronta lagi Ibu, ibu tanda seru tiba-tiba dari dalam muncul seorang anak perempuan berusia 5 tahun Anak itu terbelalak heran dan takut melihat kegaduhan itu Apalagi melihat ibunya demikian pucat mukanya dan nampak bingung Ibu, ada apakah dan siapakah kedua paman ini? Anak itu adalah si Lian Hang, anak tunggal keluarga itu Lian Hang, mintalah kepada ayahmu agar aku tidak perlu ikut kedua orang paman ini Ibu, ada apakah tanda tanya hem? Anak baik, jangan ikut-ikut, nanti ayahmu marah kepadamu Si tinggi besar berkata Suaranya halus, akan tetapi kedua matanya yang besar melotot Membuat anak itu terkejut dan mundur ketakutan Lalu ia lari menghampiri ayahnya Ayah, ayah, ibuku itu Anak itu mengguncang-guncang lutut kiri ayahnya Akan tetapi si Yau Teng tidak memperdulikan anaknya Atau mungkin juga tidak mendengarnya Masih enak-enakan membiarkan dirinya melayang-layang bersama asap madat Sementara itu, dua orang utusan Ciuan GWS sudah tidak sabar lagi Si tinggi besar memegang lengan nyonya itu dan menariknya Sedangkan si gendut sambil senyum-senyum mendorong kedua pundaknya dari belakang Nyonya itu menoleh ke arah suaminya dengan air matu berlinang Mengepal kedua tangannya Tengko tanda seru Engka suami pengecut, ayah yang berhati kejam Laki-laki tak bertanggung jawab Ia sendiri merasa heran mendengar suaranya yang mencaci maki suaminya Selama menjadi istri si Yau Teng Baru sekarang ia berani memaki karena hatinya Diliputi kegelisahan dan kemarahan Akan tetapi dua orang utusan itu sudah menariknya keluar dari rumah Si kecil menjadi bingung dan ketakutan melihat ibunya diseret dua orang itu Ayah tanda seru Ayah aah tanda seru ia merengk Diam kau Duduk tiba-tiba si Yau Teng membentak tanpa membuka matanya dan anak itu terkejut Lalu terduduk di atas lantai Mengangkat muka memandang kepada ayahnya dengan mata Terbelalak berlinang air mata Tidak lama kemudian si Yau Teng berhenti menghisap madat Ketika dia membuka matu dan melihat putrinya yang kecil masih duduk di atas lantai Mengangkat muka Memandang kepadanya dengan sepasang matanya yang dibuka lebar-lebar tanpa berkedip Dia terkejut dan baru teringat betapa tadi dia membentak putrinya dan anak itu masih duduk sampai saat itu Dia pun cepat turun dari atas balai-balai dan merasa menyesal atas sikapnya terhadap putrinya tadi Hatinya gembira sekali rasanya, hal yang selalu dirasakannya setelah dia menghisap madat sepuasnya Pikiran menjadi tenang dan ringan, tubuh rasanya seperti melayang di udara, segala sesuatu yang dilihatnya nampak indah, cerah berseri-seri, dan telinganya juga mendengar bunyi-bunyi yang menjadi merdu dan indah Dunia di sekelilingnya nampak indah bukan main setelah badannya puas menerima racun madat Tidak ada sedikitpun keresahan mengganggu pikirannya yang menjadi kosong dan bebas Diangkatnya tubuh anaknya tinggi-tinggi dengan kedua tangannya yang menyanggah di bawah ketiak anak itu Hahaha, Lian Hong, engkau menangis? Ihaha, kenapa anakku begini cengeng? Hapus air matamu dan senyumlah Tidak ada apa-apa yang patut ditangisi di dunia ini Anakku dan dia pun menurunkan tubuh anaknya, diciumnya pipi anak itu dan dihapusnya air matanya yang tadi berlinang dan kini jatuh menjadi dua butir mutiara di atas kedua pipinya Pandang matu gelisah dan duka seketika lenyap dari mata anak itu yang merangkul leherayahnya Ayah, ibu tadi dibawa kemana si Yauteng membawa anaknya duduk di atas balai-balai, tersenyum membelai rambut anaknya yang dibagi menjadi dua sanggul kecil di kanan kiri kepalanya Lian Hong, jangan khawatir Ibumu hanya pergi bekerja membantu kesibukan keluarga Ciu yang akan menikahkan putrinya Akan ada pesta besar di sana dan nanti kita datang ke pesta itu Wah, ramai sekali, selain makanan yang enak-enak juga kita akan menonton pertunjukan tari-tarian Aku ikut, ayah anak itu menjadi gembira kini, tidak khawatir lagi setelah melihat ayahnya bersikap biasa Hatinya muak dan tidak suka mencium bau merangsang dan aneh dari tubuh dan mulut ayahnya Bahwa madat akan tetapi ia tidak berani menegur karena anak ini sudah cukup tahu bahwa kesukaan ayahnya adalah menghisap madat Kesukaan yang seringkali ia lihat menjadi sebab pertengkaran antara ayah dan ibunya Tentu saja engkau ikut Aku, ibumu dan engkau Kita akan mengenakan pakaian-pakaian baru dan Mana pakaian barunya, ayah anaknya memotong Xiao Peng teringat, lalu merangkul anaknya sambil tertawa Jangan khawatir, ciuman Gwe yang baik hati akan memberi kepada kita Dia pun mencium lagi putrinya dan sekali ini Lian Hang tidak dapat menahan rasa tidak sukanya akan bau madat itu Ayah menghisap madat lagi, pancingnya Hehehe, benar, dan ayah gembira sekali, baunya tidak enak Ayahnya tertawa Tentu saja tidak enak bagimu yang biasa, akan tetapi enak sekali bagiku Soalnya hanya kebiasaan, nak, kebiasaan Biarkan aku mencobanya, ayah, mencoba menghisap madat Anak ini tahu benar bahwa ia dilarang keras meniru ayahnya, baik oleh ayahnya maupun oleh ibunya Kini ia sengaja memancing untuk menyatakan rasa tidak sukanya melihat ayahnya menghisap madat Kau Ah, tidak boleh Sama sekali tidak boleh, Lian Hang Memegang pun tidak boleh, apalagi menghisap Xiao Peng berkata keras Akan tetapi mengapa ayah boleh dan aku tidak Anak itu mendesak dengan suara mengandung penuh teguran dan penasaran Tanpa disadarinya, Xiao Peng merasa betapa perasaan hatinya tertusuk Dia bukan seorang bodoh Dan dia dahulu terkenal sebagai seorang gagah yang selalu menentang kejahatan dan ketidakadilan Kini menghadapi pertanyaan-pertanyaan putrinya yang baru berusia 5 tahun Tiba-tiba saja ia melihat betapa pada hakikatnya dia tahu akan berbahaya dan buruknya menghisap madat Sehingga walaupun dia sendiri menikmatinya dan ketagihan Namun dengan amat keras dia melarang anaknya menyentuh madat Ayah sudah tua dan engkau masih kanak-kanak Anak kecil tentu saja tidak boleh menghisap madat Dia menjawab juga Tapi ibu, kenapa ia tidak menghisap madat ibumu? Ah, ia tidak suka Kalau aku sudah besar dan suka, apakah aku boleh menghisap madat? Ayah Siao Teng mengepal tinju dan merasa terdesak Tidak, tidak boleh Wanita tidak boleh menghisap madat Sudahlah, Lian Hong, mari kita masak Engkau bisa membantu ayah memasak nasi Bukan setelah puas menghisap madat Kembalilah watak baik Siao Teng Dan sehari itu dia mengasuh putrinya dengan penuh kasih sayang Dan malam itu, setelah Lian Hong tidur pulas Barulah Siao Teng menghisap madat lagi Malam itu dingin sekali Hujan turun rintik-rintik Dalam cuaca di luar buruk seperti itu dan hawa yang amat dingin Membuat Siao Teng semakin keenakan menghisap madat Setelah puas, dia duduk termangu-mangu di atas dipan Matanya meram melek penuh kenikmatan dan tubuhnya kadang-kadang bergoyang-goyang Dia merasa seperti terbang di alam yang amat indahnya Mulutnya tersenyum penuh kepuasan Tiba-tiba terdengar suara kilat menggelegar Siao Teng yang sedang dibuai nikmat racun madat itu membuka mata Tiba-tiba daun pintu rumahnya terbuka, didorong orang dari luar Memang dia tidak mengunci daun pintu itu dari dalam Di dalam rumah sudah tidak ada apa-apanya yang berharga Perlu apa dikunci? Api dua batang lilin di sudut ruangan itu bergoyang-goyang tertiup angin yang menyerbu masuk ketika daun pintu terbuka Dan bersama angin dan air hujan, masuk pulalah sesosok tubuh dibarengi suara isak tertahan Siao Teng terbelalak memandang istrinya yang masuk secara luar biasa itu Rambut istrinya awut-awutan, muka dan rambutnya basah oleh air hujan Pakainya robek-robek dan kusut, bahkan bagian lehernya terobek sehingga nampak kulit badai bagian atas yang putih mulus Di ujung mulut ada bekas darah dan nampak pipinya membiru, juga matuk kirinya Tentu saja Siao Teng terkejut sekali Chin Hwa, apa yang telah terjadi tanyanya sambil memandang dengan matuk terbelalak Terlalu kaget sehingga dia tetap duduk di atas depan itu Sepasang matuk itu menjadi jalang Sepasang matu yang kemerahan, dan air matu bercucuran mengalir ke atas sepasang pipi yang sudah basah oleh air hujan Wanita itu mengangkat lengannya, telunjuk kanannya ditudingkan ke arah muka suaminya Engkau, engkau laki-laki Jahanam Engkau, engkau menjual diriku Kau tukarkan diriku, kehormatanku, dengan madat Engkau menjual diriku untuk dapat menghisap madat Siao Teng terkejut sekali dan menjadi bingung Istriku, apa maksudmu melihat suaminya masih bertanya Chin Hwa menyangka dia berpura-pura sehingga kemarahan dan kedukaannya memuncak Mana anakku? Mana tanda tanya ia sudah tidur di kamar Chin Hwa lari memasuki kamar Hanya untuk melihat putrinya sajalah ia lari pulang Siao Teng masih duduk terbelalat Tidak mengerti apa yang telah terjadi Tidak menduga sesuatu sehingga kata-kata dan sikap istrinya itu amat mengejutkan hatinya Tiba-tiba terdengar suara berdebukan di dalam kamar seperti orang jatuh Disusul jerit anaknya Ibu UU Ibu UU tanda seru Siao Teng merasa betapa bulu tungkuknya meremang dan sekali loncat Dia sudah turun dari atas di an lalu lari menyerbu ke dalam kamar Dia terbelalat sejenak melihat istrinya terlentang di atas lantai berlumuran darah Sebatang golok menancap di dada istrinya Dan Lian Hang menangis ketakutan di atas tempat tidur kayu Anak itu terbangun ketika dirangkul dan diciumi ibunya yang menangis Kemudian menjadi ketakutan melihat ibunya menusuk dada sendiri dengan golok Shen Hwe A tanda seru Siao Teng menjerit dan menubruk Sepintas lalu dia melihat dan taulah dia bahwa golok itu terlalu dalam menusuk dada istrinya Sehingga dia tidak berani mencabutnya Golok itu goloknya dan kini senjatanya itu yang setia dalam menghadapi para penjahat Kini menancap di dada istrinya sendiri Istriku Mengapa kau lakukan ini? Mengapa dia memangku tubuh itu, mengguncangnya dan wanita itu membuka matanya yang masih berlinang air mata Mereka memperkosaku Chi Wan Gwe Kemudian pembantu-pembantunya Apa tanda seru teriak Siao Teng mengejutkan Chin Hwe A dan juga putrinya Barulah Nyonya ini percaya bahwa agaknya suaminya memang tidak tahu akan hal itu Akan tetapi ia sudah lemah dan kemarahan yang sejak tadi memenuhi batinnya kini menguasainya lagi Kau, kau telah menjuara diriku dengan madat itu Demikian kata mereka Aku, aku berhasil melarikan diri Tapi, tapi apa artinya hidup bagiku yang telah ternoda? Kau, kau, laki-laki tak bertanggung jawab Tubuh itu terkulai, kehilangan tenaga dan nyawa Chin Hwe A tanda seru Siao Teng mendekat tubuh istrinya Setelah dia yakin bahwa istrinya sudah tewas Tiba-tiba dia menjadi beringas Kedua matanya merah melotot, basah dengan air mata Dicabutnya golok yang menancap di dada istrinya Dan hanya sedikit darah yang keluar dari tubuh yang baru saja ditinggalkan nyawanya itu Jahanam Chiulok Tai Kau, kau menipu kutanda seru dan dengan sigapnya Siao Teng meloncat keluar dari kamar Terus berlarian keluar menerobos kegelapan malam dan hujan Dia tidak mendengar lagi suara putrinya yang berteriak-teriak ketakutan memanggil-manggil dia dan istrinya Malam itu gelap dan sunyi Semua penghuni dusun Tung Keng di luar kota kanton sudah menutup semua daun pintu dan jendela Karena semenjak sore hujan turun terus Membuat hawa menjadi amat dingin dan cuaca amat gelap di luar rumah Hanya beberapa orang penjaja makanan yang masih nampak berjalan memikul barang dagangannya di tepi jalan raya Meneriakan dagangannya untuk menarik perhatian para penghuni rumah-rumah tertutup itu Dan makanan yang panas-panas banyak dibutuhkan orang yang membeli Akan tetapi, di malam gelap itu bayangan Siao Teng berkelebat ketika dia berlari menuju ke rumah gedung milik hartawan Ciu Ciu Angewe adalah orang yang terkaya di dusun Tung Keng, memiliki dua buah toko di kanton, juga di kanton dia memiliki rumah besar Rumah yang berada di Tung Keng adalah rumah istri mudanya yang nomor dua Rumah besar itu nampak sudah dikapur bersih karena memang keluarga itu mengadakan persiapan pernikahan putri dari Ciu Loktai dan istri mudanya Dengan golok yang masih hangat oleh darah istrinya di tangan, Siao Teng berlari menuju ke gedung itu dan ketika tiba di pintu gerbang itu terbuka secara kasar Akan tetapi tiba-tiba nampak lima orang berlompatan dan mereka itu ternyata pengawal-pengawal yang memegang senjata seperti tombak dan golok Agaknya mereka sudah siap menanti di tempat itu Kemudian muncullah si gendut yang tadi pagi datang menjemput Cinh Hwa Yaitu seorang di antara dua utusan Cinh Wan Gwe Orang gendut ini muncul dengan memakai payung hitam untuk melindungi dirinya dari hujan rintik-rintik Penerangan yang terdapat di pintu gerbang itu, dua buah lenteran minyak, cukup untuk membuat wajah seperti babi itu nampak jelas Dan wajah itu menyeringai ketika pemiliknya menghadapi Siao Teng dengan sikap congkak Siao Kau Su, ada keperluan apakah malam-malam begini engkau datang ke sini aku mau bertemu dan bicara dengan Jahanam Su Ciu Panggil dia keluar atau aku akan menyerbu ke dalam dan menyeletnya keluar bentak Siao Teng Hem, pemadatan, engkau sungguh tak tahu diri si gendut mengejek dengan sikap merendahkan sekali Apa kau bilang Siao Teng melangkah maju, akan tetapi lima orang pengawal sudah menghadang di depannya Dia berhenti, tidak ingin memusuhi orang-orang lain kecuali mereka yang telah menghina istrinya Sebenarnya engkau mau apakah, orang Sisi Yau? Aku adalah orang yang diberi kuasa oleh Ciuan Gwe untuk menghadapimu Nah, katakan saja kepadaku apa keperluanmu kata pula si gendut Nokto aku, perlu apa banyak cakap dengan pemadatan ini? Hajar saja tiba-tiba terdengar bentakan orang dari sebelah dalam dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar dari samping bangunan Kiranya dia adalah kawan si gendut yang pagi tadi ikut menjemput Chin Hwa Siao Teng memandang kepada dua orang ini Istrinya berpesan sebelum mati bahwa yang memperkosanya adalah Ciuan Gwe dan pembantu-pembantunya Besar sekali kemungkinannya kedua orang inilah yang pagi tadi menjemput Chin Hwa sebagai utusan Chin Wan Gwe yang ikut memperkosa istrinya Hem, akuilah secara laki-laki kalau kalian bukan pengecut-pengecut hina Apakah Ciuan Gwe dan kalian berdua yang telah memperkosa istriku tadi Siao Teng menahan gejolak hatinya yang mendorongnya untuk segera menyerbu dengan goloknya dan mengamuk Akan tetapi dia ingin yakin lebih dahulu sebelum turun tangan Siao Kau Su, istrimu hanya membayar hutang-hutangmu Bukankah engkau sudah menerima banyak sekali madat dan barang-barang lain dari Ciuan Gwe dan engkau sudah berjanji untuk menyerahkan istrimu untuk bekerja pada Ciuan Gwe selama satu minggu? Engkau berjanji bahwa istrimu akan melakukan semua pekerjaan yang diserahkan kepadanya Apakah engkau hendak menjilat ludah sendiri dan mengingkari janji? Akan tetapi baru sehari, istrimu sudah melarikan diri Ini saja sebenarnya sudah tidak pantas dan masih baik Ciuan Gwe tidak menuntutmu Pulanglah dan pikirkan baik-baik, tentu saja hati Siao Teng menjadi semakin panas Akan tetapi istriku dibutuhkan untuk membantu dengan jahitan-jahitan Kenapa diperkosa bentaknya? Kini si tinggi besar yang sudah tidak sabar menjawab Kalau ia menyerahkan diri dengan baik-baik, tentu kami tidak akan memperkosanya Si gendut memegang lengan kawannya yang kelepasan bicara, akan tetapi sudah terlanjur Wajah Siao Teng menjadi pucat saking marahnya Keparat Jadi benar kalian berdua dan hartawan Ciu yang memperkosa istriku hanya membayar hutang? Kata si gendut, merasa sudah ketalang karena kawannya sudah mengaku tadi Dan kami hanya memperoleh bagian saja dari Ciuan Gwe sebagai imbalan jasa Istrimu seperti kuda binal, atau kucing galak, hem, tapi cukup menyenangkan Si gendut mengelus lehernya dan ternyata lehernya berdarah Ada guratan bekas cakaran kuku di situ Agaknya ketika dia memperkosa Cinh Hwe, wanita itu melawan dan berhasil mencakar lehernya Mendengar ucapan itu, si Yau Teng tidak mampu menahan kesabarannya lebih lama lagi Bagaikan seekor harimau yang khas darah, dia mengeluarkan suara menggereng dan tubuhnya yang tidak berbaju menerjang ke depan Goloknya membentuk sinar terang ketika meluncur dalam serangannya Mampuslah kalian anjing-anjing busuk akan tetapi Lima orang pengawal sudah menggerakkan senjata sehingga golok di tangan si Yau Teng tertangkis Bahkan ada tombak dan golok yang menyerangnya dari kanan kiri dan belakang Ternyata, biarpun sejak lima tahun menjadi pemadatan, si Yau Teng masih menguasai ilmu silatnya dengan baik Dia berloncatan ke sana sini, goloknya membentuk gulungan sinar dan terdengarlah suara berdenting bertuli-tuli ketika dia berhasil menangkis semua senjata lawan Kemudian dia menyerbu lagi dan begitu cepatnya golok itu berkelebat sehingga dua orang pengawal reboh sambil mengadu kesakitan Eh, kiranya macan pemadatan Ompong ini masih bisa mencakar juga kata si tinggi besar dan dia pun menerjang maju membantu para pengawal yang tinggal tiga orang itu Si tinggi besar ini mempergunakan sebatang pedang dan ternyata sambaran pedangnya cepat sekali Terangguk tanda seru Si Yau Teng terkejut Hampir saja dia menjadi mangsa pedang itu Dan pada saat terakhir dia dapat menangkis, akan tetapi dia merasa betapa lengannya kesemutan Pemadatan busuk tiba-tiba si gendut memaki dan dia pun menyerang maju dengan payungnya Kiranya si gendut ini lihai sekali dan senjatanya yang aneh itu merupakan pedang yang tersembunyi di dalam pengeng Tahulah si Yau Teng bahwa dua orang utusan Ciuan Gwe itu adalah orang-orang yang pandai ilmu silat Dia tidak gentar dan memutar goloknya dengan cepat, selalu mengarahkan senjatanya dengan maksud membunuh dua orang yang telah mencemarkan kehormatan istrinya ini Memang hanya itulah tujuannya Membalaskan penghinaan terhadap istrinya, kalau mungkin membunuh tiga orang itu dan tidak melibatkan orang lain Akan tetapi baru sekarang Si Yau Teng sadar bahwa tubuhnya sudah dirusak oleh racun madat Mungkin dia masih menguasai ilmu silatnya dengan baik Akan tetapi tenaganya menurun dengan hebatnya, dan terutama sekali pernapasannya amat mengganggunya Paru-parunya sudah terlalu kotor oleh racun madat sehingga belum lewat lima puluh jurus Dia dikeroyok napasnya sudah empas-empis hampir putus dan dia merasa betapa dadanya sakit kalau menarik napas Dalam keadaan seperti itu tentu saja tenaganya makin berkurang, pandang matanya berkunang dan gerakannya menjadi lambat dan kacau Kerat tujung pedang di tangan si tinggi besar membabat siku kanannya dan si ketika lengan kanannya menjadi lumpuh Urat di sikunya putus dan berbareng dengan bun keratnya darah, goloknya pun terlepas dari pegangan tangannya Dia masih berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat dan bertubi-tubi tubuhnya menerima hantaman-hantaman senjata lawan Lambungnya tertusuk, punggungnya dihantam gagang payung dengan kerasnya, kedua pahanya juga luka-luka oleh sabetan pedang dan dia pun terguling reboh mandi darah Cukup, jangan bunuh Kita tidak perlu mendatangkan keributan teriak si gendut mencegah teman-temannya melanjutkan pembantaian mereka terhadap Xiao Teng Bekas guru silat ini merangkak, mencoba untuk melawan, akan tetapi baru sekali meloncat saja sudah jatuh lagi Dia mengangkat muka dan dengan muka beringas, penuh darah dan peluh, dia memandang kedua orang itu Siapakah kalian berdua katanya dengan suara penuh kebencian? Si tinggi besar cepat menjawab, tanpa memperdulikan isyarat temannya yang hendak mencegahnya Takut apa mengaku nama? Engkau pemadatan mau bisa berbuat apakah terhadap kami? Dengar baik-baik Aku bernama Gan Kibin dan temanku ini adalah Lohun Nah mau apalagi kau Xiao Teng merasa matanya berkunang dan dia mencatat dua nama itu dalam benaknya Lalu dengan sempoyongan dia pergi dari tempat itu, diikuti suara ketawa mereka Tertapih-tapih dia berjalan setengah lari, lengan kanannya lumpuh, tangan kirinya mendekat luka di lambungnya Di sepanjang jalan yang dilalunya, ada bintik-bintik darah yang menetes keluar dari tubuhnya yang penuh luka Suara tangis putrinya masih terdengar di dalam rumahnya ketika dia tiba di situ Akan tetapi suara tangis itu terlalu lirih untuk dapat menarik perhatian para tetangga Malam gelap dan hujan, maka suara tangis kanak-kanak tentu saja tidak begitu dihiraukan oleh para tetangga yang menganggap anak itu sedang ruwal atau tidak enak badan Ayah Tanda Serulian Hang berteriak ketika melihat ayahnya masuk terhuyung-huyung Matanya terbelalak dan ia menjadi semakin ketakutan melihat keadaan ayahnya, saking takut dan ngerinya Lian Hang hanya melihat saya ketika ayahnya terhuyung-huyung memasuki kamar di mana ibunya menggelepak pucat Chin Hwa Weah, istriku, aku berdosa padamu Xiao Peng meratap ketika dia berdiri dan menundukan muka memandang tubuh istrinya Tak dapat ditahannya lagi air matanya bersucuran dan jatuh menimpa leher istrinya yang berlepotan darah yang sudah mulai mengering ke hitaman Lalu dia mengepal tinju dan mukanya menjadi beringas ketika dia berteriak Ciu Loktai, Gan Kibun, Lokhaun Aku bersumpah untuk membalas penghinaan terhadap istriku Membalas kematian istriku kepada kalian bertiga Kemudian dengan beringas dia menoleh, melihat pipa tembakau madat dan bungkusan madatnya Keparat Inilah yang menjadi gara-gara Madat Jahanam, perusak hidupku Pembunuh istriku dengan kemarahan meluap dia menggunakan tangan kirinya untuk membanting pipa tembakau madatnya sampai pecah berantakan Dia masih belum puas, dan dibakarnya pecahan bambu pipa itu pada api lilin, lalu dibakarnya pula semua sisa madat Api berkobar dalam kamar itu, akan tetapi Siau Peng kehabisan tenaga dan tiba-tiba pandang matanya menjadi gelap dan dia pun roboh terpelanting di dekat istrinya Bambu pipa yang tadi dipegangnya dan masih berkobar, mengeluarkan bau yang memuakan karena madatnya juga terbakar Terlepas dari tangannya dan jatuh menimpa dipan bambu yang tentu saja segera terbakar dengan amat mudahnya Ayah Ibu UU Tanda Serulian Hang berteriak-teriak ketakutan Akan tetapi ayah dan ibunya rebah saling tindih di atas lantai dan sekarang api sudah berkobar besar membakar dipan dan segala yang berada di kamar itu Lian Hang terbelalak, bingung memanggil-manggil ayah ibunya Api menjalar cepat sekali dan rumah itu pun mulai terbakar Setelah rumah keluarga si Yau itu terbakar cukup besar, barulah tetangga terdekat mengetahuinya Dia segera lari keluar dan berteriak-teriak Kebakaran Kebakaran dusun itu menjadi gempar Semua orang berteriak-teriak dan berlarian menuju ke rumah keluarga si Yau yang terbakar Api sudah menjadi begitu besarnya sehingga tidak ada yang berani masuk untuk memeriksa apakah di dalam rumah masih ada orangnya Mereka hanya menggunakan air untuk disiramkan ke arah api Akan tetapi apa artinya air beremberember itu terhadap api yang sudah membesar? Selakanya, hujan gerimis sudah berhenti sehingga tidak membantu Tiba-tiba terdengar suara melengking dari dalam rumah terbakar itu Ibu UU Tanda Seru itulah suara si Yau Lian Hong Anak itu tadi jatuh pingsan karena bau madat dan ketika ia siuman kembali Api telah mengurungnya dan ia tidak dapat lari kemanapun juga Ia ketakutan dan melihat tubuh ayah ibunya mulai dimakan api Ia pun menjerit sekuat tenaga sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di luar rumah terbakar itu Mendengar jerit ini, semua orang saling pandang dengan muka pucat dan matlah terbelalak Celaka Si kecil itu agaknya berada di dalam rumah sendirian Tolong anak itu Tanda Seru harus didobrak Pintunya api sudah membakar pintunya api terlalu besar Siapa berani masuk untuk menolongnya tidak mungkin Tanda Seru tiba-tiba semua suara terhenti dan semua matum longo memandang ke arah pintu Terdengar suara keras dan pintu depan itu pun amrol Dan tiba-tiba saja sesosok bayangan meluncur masuk dengan cepat sekali Akan tetapi banyak orang mengenal bayangan itu Setidaknya dari pakaian, topi dan kipas butut di tangan orang itu Karena sinar api memberi penerangan yang cukup Dia si gila di pasar itu kakek pembunuh lalat dengan kipasnya Semua orang terheran-heran Baru kurang lebih sepekan pasar dusun itu kedatangan seorang kakek aneh Seorang kakek kurus yang pakaiannya tambal-tambalan Pepinya meruncing ke atas dan tangannya tiada hentinya menggerakkan sebuah kipasnya itu Anak-anak suka menggodanya karena dia suka tersenyum-senyum seorang diri Seperti orang yang geli mencertawakan sesuatu Dan kini kakek yang dianggap gila itu secara luar biasa sekali Telah meloncat ke dalam sebuah rumah yang sedang terbakar hebat Setelah terdengar jeritan kanak-kanak dari dalam rumah Semua orang menahan napas, memandang ke arah pintu dengan penuh perhatian Tiba-tiba dinding samping rumah itu ambrol dan kakek itu meloncat keluar sambil memondong seorang anak perempuan Semua orang berteriak, lega, girang dan juga khawatir karena ada api berkobar mengikuti kakek itu Kiranya ujung jubahnya yang terbakar Akan tetapi, kakek itu berjinkrak dan kipasnya mengebut-ngebut Padamlah api yang merupakan ekornya tadi Semua orang bersorak, bertepuk dan tertawa girang karena merasa lucu dan lega Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu meloncat dan lenyap dalam kegelapan malam Kini semua orang berusaha memadamkan api Percuma Rumah itu terbakar habis dan ketika para penduduk memeriksa puing kebakaran Mereka terkejut sekali menemukan mayat guru silat siau dan istrinya yang sudah gosong sehingga sukar untuk dikenal lagi Akan tetapi mereka dapat menduga bahwa tentulah dua mayat itu adalah mayat siau teng dan istrinya Siapa lagi kalau bukan mereka yang mati terbakar dalam rumah mereka? Kembali gempar lah dusun itu Semua orang bertanya-tanya kemana perginya kakek yang menolong siau lian hong? Dan mengapa pula rumah itu sampai terbakar habis? Dan lebih aneh lagi, bagaimana suami istri siau itu sampai mati terbakar sedangkan anaknya masih sempat berteriak timbul bermacam dugaan Akan tetapi yang dianggap paling tepat oleh para penduduk dusun itu adalah perbuatan bunuh diri suami istri itu Tentu mereka bunuh diri dengan membakar rumah sendiri, demikian celoteh mereka Dugaan ini bukan tak berdasar Mereka semua sudah tahu belaka bahwa bekas guru silat siau teng adalah seorang pemadat yang sudah mendarah daging Dan mereka seringkali melihat percepcokan terjadi antara suami istri itu Mereka tahu pula betapa suami istri itu sudah jatuh miskin Semua barang sudah dijual, bahkan meja kursi pun dijual untuk ditukar dengan madat Maka, kalau kini rumahnya terbakar, apalagi kalau bukan bunuh diri karena putus harapan atau karena pertengkaran yang menghebat antara mereka Sebetulnya apakah yang telah terjadi di dalam rumah kebakaran itu setelah Lian Hang menjerit sekuatnya dan kakek yang membawa kipas itu meluncur masuk ke dalam rumah yang sedang berkobar itu? Lian Hang yang ketakutan setengah mati itu tiba-tiba melihat seorang kakek tua berada di dalam ruangan yang terbakar itu Dan kakek itu tahu-tahu sudah menyambar tubuhnya ke dalam pondongan Kemudian kakek itu memandang kepada jenazah yang sedang terbakar Itu ayah ibumu tanya kakek itu sambil menuding ke arah dua jenazah dengan kipasnya Lian Hang hanya mengangguk sambil menangis Kakek itu lalu menggerakkan kipasnya ke kiri dan daun pintu kamar yang sedang terbakar itu pun roboh Ada kayu dari atas runtuh pula ke bawah menimpa mereka Akan tetapi dengan kebutan kipasnya, kayu yang terbakar itu tertangkis dan terpental Kemudian kakek itu meloncat melalui pintu yang roboh Mencari jalan keluar dan melihat betapa dinding di sebelah barat masih belum terbakar Kakek itu lalu menerjang dinding dengan tendangan kakinya Dinding itu jebol dan dia pun membawa Lian Hang meloncat keluar Tidak tahu bahwa ujung jubah di belakangnya ikut terbakar sehingga tergopoh-gopoh Dia memadamkannya dengan kebutan kipasnya setelah berada di luar Melihat betapa semua orang bersorak dan memperhatikannya, kakek itu lalu meloncat jauh ke dalam kegelapan malam Lian Hang memejamkan kedua matanya dengan ngeri Ia merasa betapa angin bertiup keras sekali dan betapa tubuhnya meluncur ke depan dengan amat cepatnya Bayangan-bayangan pohon menghitam seperti raksasa mengancam itu nampak berlari-lari cepat di kanan kirinya Ketika kakek itu membawanya lari di jalan besar yang diapit-apit jajaran pohon-pohon di tempat yang gelap dan sunyi itu Ia merangkul leher kakek itu, takut terlepas dari pondongan dan jatuh Akhirnya, saking lelahnya, lelah lahir batin tertindih perasaan ngeri, takut, duka yang amat menghebat Lian Hang terkidur pulas dalam pondongan kakek itu, tidak tahu sama sekali bahwa ia dilarikan sampai jauh sekali dari dusun Tun Kang Bahkan kakek itu baru berhenti setelah tiba di luar daerah kanton, berhenti di bawah sebatang pohon besar di lareng bukit, di tepi sebuah sungai Kakek itu menggunakan sehelai kain bersih yang diceluk air sungai untuk membersihkan Muka, leher, tangan dan kakinya, kemudian diap pun mengusap muka Lian Hang yang kotor karena angus dan debu itu dengan kain basah Lian Hang sadar dan membuka matanya Begitu membuka mata, anak perempuan itu menjerit Kakek itu merangkul dan mendekap anak yang hendak lari itu Akan tetapi Lian Hang meronta-ronta dan setelah kakek itu mengusap belakang lehernya, barulah anak itu diam tak bergerak Akan tetapi memandang dengan sepasang metel terbelalak kepada kakek itu yang masih memangkunya Anak baik, siapakah namamu? Tanda tanya kakek itu bertanya sambil tersenyum Wajah kakek itu memang aneh Wajah yang kurus, dengan tulang pipi menonjol dan matanya sipit panjang Kumis dan jenggotnya sudah putih, tak terpelihara Akan tetapi baik rambutnya, kumis, jenggot dan kulit mukanya, bersih sekali Dan matanya yang sipit itu mengeluarkan sinar aleh dan kadang-kadang mencorong Pakainya tambal-tambalan dan kusut, akan tetapi juga bersih Karena di dalam buntalan yang digendongnya terdapat beberapa setel pakaian pengganti dan dia setiap hari berganti pakaian Lian Hang menggerakkan mulutnya Bibirnya berkemak kemik tak bersuara dan sepasang metu yang lebar itu memandang wajah si kakek tanpa kedip Apa kau bilang, nak kakek itu mendesak sambil tersenyum memberanikan Ciu Lok Tai, Gan Ki Bin, Lok Hun Ciu Lok Tai, Gan Ki Bin, Lok Hun Tanda seru hanya tiga nama itulah yang berulang kali keluar dari mulut anak perempuan itu Dan tiba-tiba pandang mata anak itu berubah penuh kebencian Mendengar dan melihat ini, kakek itu terkejut Sian Cai, batinmu tertekan hebat, nak, bisiknya dan jari-jari tangannya merabai tengkuk Lian Hang Anak itu memejamkan matanya dan pulas lagi, pulas oleh rabaan tangan yang melakukan penekanan pada urat secarafnya Setelah anak itu pulas, kakek berkipas itu lalu merebahkan Lian Hang dan dengan amat teliti dia mengurut beberapa bagian di kepala anak itu Setelah selesai dia pun berkata halus, tidurlah, nak, tidurlah dengan tenang Engka sungguh patut dikasihani, dan kakek itu sendiri pun lalu duduk bersilah di dekat Lian Hang Memejamkan mata, entah tidur entah tidak Akan tetapi napasnya panjang dan halus seperti orang tidur, sedikit pun tidak bergerak Lebih dari tiga jam mereka tidak bergerak Matahari telah mulai menerobos daun-daun pohon ketika tiba-tiba Lian Hang sadar dari pulasnya Ia menggeliat dan membuka mata, mulutnya segera berseru, ayah Ibu tanda seru dan ia pun bangkit duduk Kakek itu pun sudah membuka matanya dan memandang penuh perhatian Ayah, ibu, rumah terbakar tanda seru kembali Lian Hang berkata Lalu anak itu menoleh dan memandang kepada kakek itu Kakek itu mengangguk Benar, anak baik Rumah orang tuamu kebakaran, engkau terkurung di dalamnya dan aku mengeluarkanmu dan membawamu ke sini Anak itu seperti baru sadar Mukanya pucat dan wajahnya terbelalak Ah, ayah, ibu tanda tanya sinar matanya memandang penuh selidik kepada kakek itu menanti jawaban yang agaknya sudah diruganya Kakek itu kembali mengangguk Ayah ibumu tewas karena kebakaran itu, metu itu makin melebar Ayah, ibu, mati tanda tanya anak itu mewek-mwek akan tetapi tidak dapat menangis Dan sinar matanya sebentar menjadi layu sebentar lagi seperti berapi-api Tahulah kakek itu bahwa Lian Hang kembali terhimpit bermacam perasaan Benar, ayah ibumu telah mati dan engkau ditinggal sendiri saja di dunia ini Engkau seorang diri saja, ditinggal ayah ibumu Tidak ada siapa-siapa lagi di sampingmu Tiba-tiba kakek itu berkata dengan nada menekan dan kejam Tiba-tiba saja Lian Hang menjerit Ayah, ibu, ibu tanda seru dan ia pun menangis terseduh-seduh Menelungkup di atas tanah, memanggil ayah ibunya dan tangisnya makin mengguguk Kakek itu tersenyum, akan tetapi dia menggunakan punggung tangannya untuk mengusap dua butir air mati yang tiba-tiba saja berkumpul di pelupuk matanya Dia berhasil memancing keluar tangis anak itu, hal yang amat diperlukan karena kalau tidak, anak itu berada dalam keadaan amat berbahaya, bisa menjadi gila atau bahkan mati Kini rasa ibah diri dalam batin anak itu yang menang, membuat ia merasa sengsara dan menangis merupakan obat mujarab untuk menghadapi pelbagai perasaan yang bergejolak di dalam hati Dia hanya melihat dan biarpun anak itu menangis terisak-isak sampai hampir sukar bernafas, dia tersenyum gembira dan membiarkan anak itu menangis terus sepuasnya Akhirnya tangis lian hau meredah Tinggal terisak-isak saja dan ia sudah dapat mendengarkan ketika kakek itu bicara perlahan-lahan kepadanya Anak yang baik Manusia tidak dapat terlepas daripada kematian, dan kematian bisa saja datang kepada setiap orang pada suatu saat tertentu, tidak peduli orang itu sudah tua ataukah masih muda Ayah ibumu sudah mati, dan hal itu tidak dapat dirubah oleh siapapun di dalam dunia ini Setelah engkau sekarang sendirian saja di dalam dunia ini apakah engkau masih mempunyai sanak keluarga? Barangkali paman atau bibi lian hang menjeleng kepalanya Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, suaranya masih mengandung isak yang ditahannya Bagus, engkau dapat menahan tangismu, tiba-tiba kakek itu berkata sambil menyentuh punda anak itu Memang, tangis saja tidak dapat merubah keadaan Jadi engkau benar-benar seorang diri saja di dunia ini Tidak ada siapapun yang dapat kau datangi, yang dapat menampung mulian hang memandang wajah kakek itu dan kembali menggeleng kepala Aku pun hidup sebatang karas seperti engkau Nah, kalau engkau mau ikut aku Bukankah berarti aku mempunyai seorang cucu dan engkau mempunyai seorang kakek-kakek itu tertawa sendiri Gembira dengan usulnya, gembira membayangkan betapa mendadak saja dia memperoleh seorang cucu tanpa mempunyai anak atau mantu Kek, engkau siapakah? Dan kenapa engkau ingin menjadi kakek-ku kakek itu melongo? Anak yang masih begini kecil sudah pandai mengajukan pertanyaan dengan sikap demikian penuh selidik seperti seorang jaksa yang hendak memeriksa pesakitan saja Dan pandang matanya begitu penuh curiga Dia menjadi kikuk sendiri dan tersenyum esam Eh, tidak kenapa-kenapa Aku hanya merasa kasihan kepadamu Sudah ku ceritakan bahwa secara kebetulan saja aku berada di sana ketika rumahmu terbakar Mendengar bahwa ada anak kecil di dalam rumah itu Aku lalu masuk dan berhasil membawamu keluar Kek, apakah engkau seorang sakti yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi kembali kakek itu melongo dan merasa bulu tengkuknya meremang Anak ini luar biasa sekali Eh, bocah aneh Bagaimana engkau menduga seperti itu? Dia balas bertanya Semua orang dusun sudah berkumpul di depan rumah kami yang terbakar Andai kata ada yang berani, tentu yang masuk menolongku seorang laki-laki muda dan kuat Akan tetapi tidak ada yang berani dan hanya engkau, seorang kakek tua yang dapat menolongku Juga engkau dapat menghindarkan semua bahaya kebakaran, engkau mendobrak dinding Ayahku sering bercerita tentang orang-orang sakti Apakah engkau seorang sakti ha, 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 kiranya engkau hanya seorang anak yang cerdik saja Engkau cerdik dan tidak cengeng Bagaimana, apa engkau mau menjadi cucuku dan ikut denganku? Kita akan cocok sekali jawab dulu Apakah engkau pandai ilmu silat, kek? Kalau engkau pandai dan mau mengajarku ilmu silat tinggi, baru aku mau ikut denganku Kalau tidak, kalau tidak aku tidak mau Tidak ada yang dapat kuharap dari seorang kakek tua, juga aku akan menjadi bebanmu saja Habis, kau mau apa? Mana bisa kau hidup sendiri? Dari mana engkau dapat memperoleh makan? Aku bisa bekerja, aku bisa mengemis, kata anak itu dengan tabah Kakek itu tertawa bergelak, hatinya senang bukan main Bagus, engkau anak baik Jangan khawatir, aku akan mengajarkan ilmu padamu Setidaknya ilmu mencari makanan, seperti ini Lihat kakek itu menutup kipas bututnya dan tiba-tiba dia menyambitkan kipas yang tertutup itu ke atas pohon Terdengar suara mencicip satu kali dan kipas itu jatuh lagi ke bawah pohon bersama seekor tupai putih yang telah mati karena lehernya tertusuk ujung gagang kipas Lian Hong terbelalak girang dan ia pun segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek yang duduk bersila itu Aku mau menjadi cucumu, kek kakek itu merangkulnya Bagus sekali Siapakah namamu? Anak baik namaku Siao Lian Hong Kek, Lian Hong, nama yang bagus Dan aku tidak punya nama, akan tetapi orang-orang ada yang mengenalku sebagai Bu Beng San Kai, pengemis berkipas tanpa nama, haha Hang Hang, aku lebih suka menyebutmu Hang Hang Apakah kau pernah makan panggang daging tupai belum? Kek, jawab Lian Hong, memandang bangkai tupai yang seperti tikus berekor besar itu dengan ragu dan jijik Nah, sekarang engkau akan merasakannya Enak sekali Mari ku beri pelajaran pertama, yaitu menguliti tupai dan memanggang dagingnya karena sikap kakek itu selalu gembira Sebentar saja Lian Hong yang masih kecil itu dapat melupakan kedukaannya Akan tetapi setiap kali duduk termenung seorang diri, bibirnya komat kamit Dan kakek itu dapat menduga apa yang diucapkan bibir kecil itu karena pernah dia mendengar cucunya mengigau di waktu tidur Ciu Lok Tai, Gan Ki Din, Lok Hun kematian Xiao Teng dan istrinya mungkin dianggap bunuh diri oleh para tetangga Dan urusan itu pun segera mereka lupakan Akan tetapi tidak demikian bagi Tan Siu Chai, seorang sastrawan miskin yang hidup berdua saja dengan putera tunggalnya di Dusun Tungkeng Tan Siu Chai adalah sahabat baik mendiang Xiao Teng Dia seorang sastrawan berusia sekitar 50 tahun yang hidup menduda setelah istrinya meninggal dunia bersama puteranya yang berusia 7 tahun Sastrawan ini hidup sederhana Penghasilannya hanyalah menuliskan surat-surat atau tulisan-tulisan indah untuk penduduk Dusun itu yang membutuhkannya Pekerjaannya setiap hari hanya menulis, kalau tidak ada pesanan orang tentu dia menulis, membaca buku, itulah pekerjaannya setiap hari Putera tunggalnya, Tan Cikong, sejak kecil diajar membaca dan menulis sehingga dalam usia 7 tahun anak itu sudah pandai menulis indah, bahkan membaca kitab-kitab kuno Terdapat kecocokan antara dia dan mendiang Xiao Teng Sastrawan ini menghargai kegagahan dan kejujuran Xiao Teng Sebaliknya bekas guru silat itu pun kagum akan kepandaian sastrawan itu menulis indah dan membuat sajak Apalagi di antara keduanya ada suatu ikatan batin, yaitu keduanya berjiwa patriot Kematian Xiao Teng amat menyedihkan hati sahabat itu sehingga begitu mendengar akan musibah yang menimpa keluarga sahabatnya Siu Chai itu menghibur dirinya dengan minum arak sampai mabok dan tidak ingat apa-apa lagi Tan Siu Chai sudah tahu bahwa sahabatnya adalah seorang pemadat Sudah berkali-kali dia menasihatkan, akan tetapi Xiao Teng yang juga pada hakikatnya sudah tahu akan keburukan dan bahayanya menghisap madat Sudah tercengkeram dan tidak mungkin dapat melepaskannya lagi Akan tetapi Tan Siu Chai yang mengenal baik 19. Kegagahan temannya, tidak percaya bahwa temannya itu melakukan bunuh diri bersama istrinya Juga dia merasa berduka sekali mendengar akan hilangnya Xiao Lian Hong Anak perempuan yang diam-diam diharapkannya kelak akan dapat dijodohkan dengan putra tunggalnya Dia tidak percaya sahabatnya melakukan bunuh diri Maka dia pun merasa penasaran dan mulailah dia melakukan penyelidikan pada para tetangga sahabatnya itu Dalam penyelidikannya ini, orang-orang yang menaruh rasa hormat kepada Tan Siu Chai menceritakan apa adanya Seorang di antara mereka ada yang melihat ketika pada pagi hari sebelum terjadi musibah itu Istri Xiao Tausu kelihatan berjalan di antara oleh dua orang petugas Chiuan Gwe Saya sempat bertanya dan ia menjawab bahwa ia akan pergi membantu dengan pekerjaan menjahit di rumah keluarga Chiu yang akan mengadakan testa pernikahan Demikian seorang tetangga wanita menceritakan Cerita ini tentu saja tidak berarti bagi orang banyak, karena dianggap biasa Akan tetapi tidak demikian dengan Tan Siu Chai, apalagi ketika dia mendengar bahwa sahabatnya itu pernah menerima pemberian banyak madat oleh Chiuan Gwe Timbul kecurigaannya Mengapa pedagang madat yang kaya itu memberi madat kepada sahabatnya yang dia tahu tidak akan mampu membeli banyak madat? Dan kenapa pula istri sahabatnya harus membantu di rumah keluarga kaya itu? Dia sudah mendengar desas-desus akan sifat metuk keranjang Chiuan Gwe yang Yang kabarnya sudah banyak mengganggu anak istri orang mengandalkan harta dan kekuasaannya Akan tetapi apakah yang dapat dilakukan seorang Tan Siu Chai, sastrawan lemah miskin itu terhadap seorang Chiuan Gwe Yang kaya raya dan berpengaruh, bahkan menjadi sahabat dari para pembesar di kota Kanton Juga dia tidak dapat membuktikan apa-apa Akan tetapi terbukalah kesempatan bagi Tan Siu Chai untuk melampiskan rasa penasaran yang membakar hatinya sejak kematian sahabatnya yang kemudian disusul dengan hasil keterangan yang diperolehnya melalui penyelidikannya Chiuan Gwe mengadakan pesta pernikahan puterinya secara besar-besaran Sudah menjadi kebiasaan umum di pelosok dunia yang manapun, kalau ada orang kaya mempunyai kerja, orang-orang berlumba untuk mengirim sumbangan Bahkan sumbangan itu pun dipilih yang paling berharga Sebaliknya, kalau yang mempunyai kerja itu orang miskin, jarang ada yang mengirim sumbangan Kalaupun ada, maka sumbangan itu pun tidak berharga Hal ini jelas membuktikan bahwa dibalik pemberian sumbangan itu, walaupun tidak diakui oleh para penyumbangnya Tersembunyi pamrih, mengharapkan imbalan yang besar dan menguntungkan pula Betapa tidak, memang sudah membudaya bagi kehidupan manusia di dunia ini untuk menyembunyikan pamrih di dalam setiap perbuatannya Di antara mereka yang mengirim sumbangan, terdapat banyak orang yang mengirim sumbangan berupa tulisan-tulisan indah Pujian-pujian dan doa-doa yang ditulis dengan indahnya dan tentu saja Tan Suucai kebagian pekerjaan yang cukup banyak Banyak orang yang memesan tulisan kepadanya untuk dijadikan sumbangan Inilah kesempatan yang amat baik bagi Tan Suucai untuk melampiaskan rasa penasaran di dalam hatinya Dia menuliskan untuk seorang yang buta huruf, tulisan indah berupa doa restu untuk sepasang mempelai seperti ini Selamat kepada sepasang mempelai semoga hidup penuh bahagia dan damai Semoga tidak rusak rumah TANGGA mereka oleh madat seperti Siao yang sengsara Tentu saja hati hartawan Siu terkejut bukan main ketika dia membaca sajak itu Dan cepat-cepat dia menyuruh orang-orangnya menyingkirkan sajak itu agar tidak terbaca oleh para tamu Dia mengutus orang-orangnya untuk mendatangi pemberi sumbangan dan tahulah dia bahwa pemberi sumbangan itu tidak dapat membaca dan bahwa sajak itu dipesan dari Tan Suucai Jadi Tan Suucai lah orangnya yang bertanggung jawab Sastrawan jembel mau mampus Cuan GWM mengepal tinju dengan marah Akan tetapi karena dia sedang mempunyai kerja, tidak baik untuk melampiaskan kemarahannya di hari baik itu Apalagi dia sedang sibuk menghadapi perayaan yang dihadiri oleh banyak orang besar, para pejabat dan para pedagang hartawan itu Baru tiga hari kemudian setelah pesta pernikahan puterinya selesai, dia segera utsan orang memanggil Tan Suucai Pada hari itu, masih ada tamu di dalam rumahnya, diantaranya adalah seorang komandan militer dari kanton yang bernama Macek Luhang Seorang komandan pasukan kenamaan kota kanton Macek Luhang ini seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, bertubuh tinggi besar dengan perut gendut dan tubuh yang kokoh kuat, wajah yang keras dan kejam menyeramkan Ciuan Gwe sedang menjamu komandan Ma ini ketika pelayan melaporkan bahwa Tan Suucai yang dipanggil sudah datang Suruh dia menunggu di luar sampai kami selesai makan Kata Ciuan Gwe dengan sikap congkak dan pelayannya dengan senang hati melaksanakan perintah itu dengan sikap yang lebih congkak lagi Biasanya memang demikian Untuk menyampaikan kekejaman atau kesombongan, bawahannya lebih hebat daripada atasannya, makin kebawah semakin menciut Hukuman yang datang dari atas, makin kebawah semakin berat dan menjadi bahan pemerasan atau perbuatan-perbuatan yang lebih kejam Sebaliknya sumbangan yang datang dari atas, makin kebawah semakin berkurang sampai hampir habis Pahit dan aneh tetapi nyata Sambil bertolak pinggang, pelayan itu menghadapi Tan Suucai Kamu diperintahkan untuk menunggu di sini dan tidak boleh pergi kemanapun sebelum majikan kami keluar menerimamu Lalu sambil mengangkat hidung pelayan itu pergi meninggalkan tamu itu di halaman depan Tan Suucai tersenyum pahit Dia tidak merasa heran Sudah banyak ia melihat kenyataan seperti itu Dia adalah seorang tamu yang diundang, akan tetapi diperlakukan seperti seorang pengemis saja Karena dalam undangan itu si pesuruh menyatakan bahwa Ciuan Gwe Hendak memesan tulisan dan dia diharuskan membawa perabot menulis Maka kini dia menurunkan kotak berisi kertas dan alat-alat tulis Lalu duduklah dia di atas peti itu di halaman gedung Sambil menyeka keringat dengan ujung lengan bajunya yang lebar Baju potongan khas sastrawan Dia sudah siap menghadapi segala hal Ketika menerima panggilan Ciuan Gwe Dia dapat menduga bahwa kemungkinan besar panggilan ini ada hubungannya dengan tulisan yang dia lakukan untuk melampiaskan rasa penasaran di dalam hatinya itu Karena menduga hal yang buruk Maka ketika putranya, Cikong, mau ikut Dia melarangnya Dia tidak ingin putranya hadir menyaksikan kalau sampai terjadi keributan Setelah selesai makan, Ciu Loktai bersama tamunya keluar dan duduk di ruangan depan Seorang pengawal diutus untuk memanggil Masuktan Suluchai yang masih menanti di halaman Sastrawan itu pun memasuki ruangan dengan sikap tenang, membawa petinya dan dengan sikap sopan Dia memberi hormat kepada dua orang yang duduk menanti kedatangannya itu Diam-diam dia memperhatikan kedua orang itu dengan sudut matanya Ciuan Gwe yang bernama Ciu Loktai adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun Tubuhnya tidak besar, akan tetapi gemuk sehingga muka dan leharnya kelihatan seperti membengkak Matanya lebar dan hartawan yang terkenal Mat Cukeranjang itu adalah seorang pesolek Kunisnya yang kecil dipelihara rapi, mukanya putih bersih, tentu dicukur setiap hari dan bahkan ada bekas-bekas bedak Seperti muka seorang taikam, pembesar kebiri, saja Dia mengenakan topi batok hitam dan kuncirnya kecil bergantungan di belakang kepala Bajunya dari kain sutra yang mahal dan dia duduk dengan punggung yang agak membungkuk Mulutnya tersenyum mengejek dan matanya yang lebar itu memandang kepadatan Tansu Luchai penuh selidik Orang kedua yang bertubuh tinggi besar tidak dikenalnya Akan tetapi dia dapat menduga bahwa orang ini tentulah seorang perwira Kentara dari bajunya dan juga dari sikapnya walaupun pakaiannya tidak seragam penuh Dan memang orang itu adalah Macek Lang, komandan pasukan keamanan di kanton yang galak Melihat sikap komandan ini saja sudah mendatangkan rasa tidak suka dan juga khawatir di dalam hati Tansu Luchai Akan tetapi dengan sikap ramah buatan, Ciyuan GWM menegur ramah Ah, kiranya Tansu Luchai yang datang? Macek yang kun, inilah Tansu Luchai, sastrawan dan pembuat tulisan dan saja paling pandai di Tungkeng Bahkan mungkin di seluruh kanton, dengan sikap acuh dan memandang rendah Kemudian menggumam, benarkah? Hem, hal itu masih perlu dibuktikan dulu, Tansu Luchai menjura Ciyuan GWM terlampau memuji katanya merendah Ah, siapa yang tidak tahu akan keahlianmu, Tansu Luchai? Di dalam ruangan perpustakaanku terdapat banyak hasil karyamu Pujian-pujian ini semakin tidak mengenakan hati sastrawan itu Pujian dari mulut seorang seperti Ciyuan GWM ini amat berbahaya Dan dia pun dapat merasakan adanya sikap lain yang bertentangan dengan manisnya kata-kata ejekan itu Maka dia pun cepat bertanya, Ciyuan GWM memanggil saya Tidak tahu ada keperluan apakah engkau adalah ahli menulis Apalagi keperluannya kalau tidak ingin agar engkau membuatkan tulisan indah untukku Dan aku ingin melihat sendiri kalau engkau membuat tulisan indah Suruh dia membuatkan sajak yang baik Ingin aku melihatnya tiba-tiba komandan gendut itu berkata Bagus sekali Nah, engkau sudah mendengar sendiri, Tansu Luchai Mac yang kun minta agar engkau suka membuatkan sajak yang baik Legalah hati Tansu Luchai Agaknya dia terlalu banyak prasangka dan hartawan ini bersama tamunya Memang suka akan seni tulis dan sajak Dia menurunkan petinya dan mempersiapkan alat-alat tulisnya Seperti biasa, dia lebih suka menulis mempergunakan alatnya sendiri Dia memasang bangku yang hanya merupakan papan di atas tiga kaki Dan dia sendiri duduk bersilah di atas lantai Dia mengeluarkan sehelai kertas kuning dan setelah menggosok tinta bak dan mengoles-oleskan pena bulu Dia mengangkat muka memandang kepada komandan gendut itu Tidak tahu sajak yang bersifat bagaimana Yang Ciyangkun inginkan sajak yang gagah Yang pantas bagi seorang perwira seperti aku Kata komandan gendut itu sambil membusungkan dadanya Akan tetapi akibatnya hanya perutnya yang amat besar itu yang semakin maju Baiklah, Ciyangkun, sastrawan itu lalu memejamkan kedua matanya sambil duduk bersilah Kulit di antara alisnya berkerut dan dia mulai mengerahkan kemampuannya menghayal Dan dia pun melihat kesempatan yang amat baik untuk meneriakan jerit hatinya Bukan hanya karena kematian sahabatnya Akan tetapi juga karena melihat kenyataan bagaimana hebat madat telah mencengkeram bangsanya Sekarang terbukalah jalan baginya untuk menuliskan jerit hatinya Juga untuk menyampaikan bahaya itu kepada pemerintah melalui seorang perwira tinggi Dalam keadaan seperti itu Tidak pernah Tan Suu Chai teringat akan diri sendiri Tidak lagi dapat melihat adanya bahaya-bahaya dari hasil tulisannya Mulailah dia menulis Tan Suu Chai memang seorang ahli Setelah dia membuka mata Jari-jari tangan kanannya seperti kemasukan aliran tenaga luar biasa Menjadi peka sekali dan kini jari-jari tangannya itu mulai mengoles-oleskan pena bulu Dengan gerakan yang halus dan manis sekali di atas tinta bak Dan setelah mengukur jarak di atas kertasnya Dia pun mulai membuat coret-coretan yang mengandung penuh gaya dan keindahan Iblis hitam berasap menyerbu negara Membasmi semangat gagah para pendekar melumpuhkan kebijaksanaan Para pembesar membekukan kelembutan para dermawan Madat racun yang membehinasakan bangsa sampai tinggal tulang belulang belaka Pendekar menjadi lemah Pembesar menjadi koruk dermawan Menjadi kejam Sastrawan menjadi tumpul Hanya si kaya semakin kaya madat Sumber keuntungan mereka Basmi madat Basmi racun dunia Setelah selesai menulis dengan gerakan cepat dan indah Tan Suu Chai merasa seolah-olah dadanya lapang dan lega Dan dengan wajah berseri-seri dan menyerahkan tulisan itu kepada Ma Chiang Kun Sambil berkata Chiang Kun, tulisan ini walaupun buruk akan tetapi menyuarakan hati nurani rakyat kecil Harap Chiang Kun Sudi menerimanya Perwira gendut itu menerima tulisan di atas kertas itu dan dengan lagak seorang pandai dia membaca dengan suara lantang Perwira itu membaca tanpa reaksi apa-apa karena dia menganggap bunyi sajak itu memang cukup bersemangat dan gagah Akan tetapi begitu Chuan GWM mendengarnya Wajahnya berubah merah dan lebih lagi ketika tiga baris terakhir terbaca Dia bangkit berdiri Kurang ajar bentaknya marah Sastrawan jembel busuk Engkau berani menghinaku dengan marah Chuan GWM lalu menyambar sebuah kemocing, 10 ayam, yang bergagang rotan, lalu menyerang sastrawan itu kalang kabut, memukuli kepala sastrawan itu kalang kabut, memukuli kepala sastrawan itu dengan gagang kemocing Sudah biasa hartawan ini menghajar pelayan-pelayannya yang tidak menyenangkan hatinya dengan gagang kemocing Tan Su Luchai berusaha melindungi kepalanya dengan kedua lengan sehingga lengannya babak belur kena hantaman rotan Chuan GWM, saya tidak menghina seseorang, jelas sudah isi tulisanmu Engkau tahu bahwa aku adalah saudagar yang antara lain berdagang madat, akan tetapi engkau berani mengutuk madat dan menyindir aku Ma Chiang Kun, bukankah tulisannya itu menghina sekali baru Ma Chiang Kun kini sadar bahwa sahabatnya itu tersinggung Huh, sajak busuk dan menghina dia pun berkata dan merobek kertas itu Maaf, saya maksudkan pedagang madat pada umumnya, bukan pribadi dan saya hanya menggambarkan kenyataan, setan Keparat sombong, engkau patut dihajar kembali Chuan GWM menghujankan pukulan-pukulan rotan sehingga Tan Su Luchai terhuyung ke belakang dan bangku alat tulisnya berantakan Duk tanda seru sebuah tendangan membuat sastrawan itu roboh ketika kaki kiri yang besar dari Ma Chiang Kun menyambar Apakah engkau menghendaki aku menginjak mampus cacing ini tanya Ma Chiang Kun kepada Chuan GWM dan kaki kirinya sudah menginjak punggung Tan Su Luchai yang roboh menelungkup di atas lantai Jahanam kau, Tan Si Luchai Berani engkau menulis kata-kata menghina melalui sumbangan seorang tamuku dan kini engkau malah terang-terangan menghina aku? Jangan bunuh dulu, Ma Chiang Kun, aku ingin menghajarnya sampai puas dan tidak baik membunuhnya di rumahku Ma Chiang Kun melepaskan injakannya dan kembali Chuan GWM menghujankan hantaman rotan itu di atas tubuh belakang Tan Su Luchai yang mengeluh liri Biarpun tubuhnya terasa nyeri semua, namun sastrawan yang berjiwa gagah ini menahan diri agar tidak minta-minta ampun atau menjerit-jerit Tiba-tiba terdengar teriakan, ayah-ayah tanda seru dan seorang anak laki-laki lari menerobos masuk dari luar halaman Dia adalah seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 7 tahun, berpakaian sederhana dan bermata lebar Chi Kong, pergilah, jangan kesini Tanda seru Tan Su Luchai mengeluh dengan penuh kegelisahan melihat putranya yang datang itu Akan tetapi Chi Kong, anak itu, cepat lari naik ke ruangan depan dan menjatuhkan dirinya berlutut menghadap Ma Chiang Kun dan Chuan GWM Harap Tai Jin Sudi mengampuni ayahku tanda seru dengan lagak congkak Ma Chiang Kun kembali mengangkat kaki kiri menginjak punggung Tan Si Luchai Dan tangan kanannya yang besar itu menempel di kepala anak yang berlutut di depannya Bocah setan, berani kau mencampuri? Sekali cengkeram, kepalamu akan dapat ku hancurkan akan Tetapi, Chi Kong yang amat mengkhawirkan keselamatan ayahnya Agaknya tidak peduli akan keselamatan dirinya sendiri dan tidak menjadi takut oleh ancaman itu Dia tetap berlutut dan merangkap kedua tangan yang diangkat tinggi-tinggi Dengan air mata berlinang dia berkata memohon Harap ampuni ayahku dan Tai Jin boleh saja membunuhku Akan tetapi harap lepaskan ayahku tanda seru setan cilik Ayahmu ini kurang ajar, sudah menghinaku Dia pantas dihukum, bahkan patut dibunuh bentak cuan GWM marah Menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah Tan Si Luchai Dan mengamankan gagang kemocing di tangan kanan Ampun, Tai Jin Untuk kesalahan ayah, biarlah aku yang menebus dosanya Hukumlah aku, akan tetapi bebaskan ayah, Chi Kong meratap Bukan main terharu rasa hati Tan Si Luchai Anakku, ah ah, engkau, jangan begitu Kau pergilah, pergilah Anak setan macinkun mendorongkan tangannya dan tubuh anak itu terpelanting dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya Babak belur Akan tetapi Chi Kong bangkit dan berlutut lagi Ampunkan ayahku, ampun, raptapnya Anak ini memiliki keberanian luar biasa seperti ayahnya Dia sendiri tidak takut mati, akan tetapi dia takut kehilangan ayahnya Pada saat itu, terdengar seruan nyaring Ayah tanda seru dan muncullah seorang anak perempuan dari dalam gedung Cuan Gwe Anak itu berusia sekitar enam tahun, berwajah manis sekali dengan sepasang metu yang tajam dan lebar Pakainya indah dari sutra halus, rambutnya dikunci dua yang bergantungan di kanan-kiri Anak itu berhenti berlari ketika melihat Tan Su Luchai masih rebah babak belur dan berlumuran darah Chi Kong yang berlutut dan meratap mintakan ampun bagi ayahnya Setelah tertegun sejenak, anak perempuan itu lalu lari menghampiri Cuan Gwe dan memegang tangan orang tua itu Ayah, apakah yang telah terjadi? Kenapa ayah marah-marah dan siapa mereka ini? Apa yang telah mereka lakukan maka ayah agaknya menghajar mereka sungguh mengherankan sekali Cuan Gwe yang sedang marah-marah dan jengkel itu Begitu melihat anak perempuan ini, segera terjadi perubahan pada wajahnya Kemarahannya seperti hilang dan dia memandang kepada anak perempuan itu dengan sinar mata penuh sayang Dan dibuangnya ke mocing itu dan dirangkulnya punda anaknya Siapa yang tidak jengkel, anakku? Sastrawan jembel ini berani menghinaku dengan tulisannya Tulisan apakah, ayah? Boleh aku melihatnya Cuan Gwe amat sayang kepada putri bungsunya ini? Ciu Kui Eng, demikian nama anak itu Memang amat jardas dan menyenangkan hati Selain jelita dan manis, juga biarpun disayang tidak menjadi manja Yang mengagumkan hati ayahnya adalah karena anak ini selalu bersikap berani dan tegas Bahkan bijaksana sekali Dia mengejeku dan bersikap memberontak Itu tulisannya, Ciuan Gwe em menunjuk ke arah kertas yang sudah terobek menjadi dua potong Kui Eng mengambil kertas itu dan dengan alis berkerut dibacanya sajak itu Biarpun baru berusia enam tahun, anak ini memang cerdik dan sudah dapat menghafal banyak sekali kata-kata tulisan Sehingga sajak itu tidak terlalu sukar baginya untuk dapat dibacanya dengan mengerti Sehabis membaca sajak itu, ia lalu menghampiri Tan Suu Chai yang sudah bangkit duduk di atas lantai Karena agaknya kemunculan anak perempuan itu membuat mak yang pun juga menyingkirkan injakan kakinya Orang tua, tulisanmu bagus sekali, juga sajakmu bagus dan menggambarkan kenyataan Akan tetapi engkau lancang sekali berani menulis sajak seperti ini di depan ayah Padahal engkau tahu bahwa ayah adalah seorang pedagang adat Nah, pergilah Dan dia itu siapa ia menuding ke arah Cikong yang masih berlutut Tan Suu Chai memandang anak perempuan itu dengan heran dan kagum Sungguh anak ini memiliki sikap yang penuh wibawa dan dari gerak-gerik dan ucapannya Mudah diketahui bahwa ia seorang anak yang cerdik sekali Dia adalah Cikong, anakku Jawabnya lirih karena seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit Terutama sekali dada kanannya yang tadi terkena tendangan kaki Macek Lang Aku benci melihat anak laki-laki merengek dan meratap minta ampun Tiba-tiba Kui Eng berkata sambil memandang kepada Cikong Cikong menoleh dan mereka saling pandang Cikong mengerutkan alisnya dan sepasang matanya seperti mengeluarkan api Aku mintakan ampun untuk ayah, bukan untuk diriku sendiri katanya Seketus suara Ciu Kui Eng Sejenak mereka saling panadang dan Kui Eng lalu membalikan tubuh, menghampiri ayahnya Ayah, biarkan mereka pergi Ciuan Gwe mengangguk dan berkata kepada Tan Sio Chai, sastra Wan Jembel Bersyukurlah atas kemurahan hati anakku dan pergilah Bersyukurlah atas kemurahan hati anakku dan berkata kepada Tan Sio Chai, sastra Wan Jembel